Intro Bersyukurlah selalu kepada Tuhan Sebab kekal abadi kasih setianya Salam para sahabatku yang terkasih Salam berkah di hari Kamis ini 31 Desember 2020 Waktu berjalan begitu cepat Dan tibalah kita di akhir tahun ini Apapun yang kita alami selama satu tahun ini Mari bersyukurlah bersama sabda hidup hari ini Yang diambil dari Injil Yohanes Bab 1 ayat 1 sampai 18 Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terindah Karena itu kita percaya ada dua waktu Yang pertama itu adalah waktu kronos Atau kronologi setiap hari kita buat Dari awal bulan sampai akhir tahun ini Perjalanan hidup kita selama satu tahun ini khususnya Nah ini namanya kronos atau kronologi setiap saat Nah waktu yang kedua para sahabatku yang terkasih Ini yang dikatakan waktu Tuhan Yaitu kairos Waktu Tuhan itu bukan ada pada kita Tetapi ada pada Tuhan sendiri Karena itu begitu indahnya waktu Tuhan Kalau saya dan para sahabat Apapun perjalanan selama setahun ini Kita berjalan dalam waktunya Tuhan Indah sekali para sahabatku yang terkasih Injil Yohanes hari ini Peristiwa inkarnasi itu tidak terlepas dari Peristiwa waktu juga Bagaimana kedatangan Kristus ke dunia ini Dan inkarnasi Allah yang begitu tinggi Dia masuk dalam kehidupan saya dan para sahabat Dan itulah Emmanuel Yesus Kristus Tuhan kita Bagaimana Emmanuel ini Itu tidak pernah jauh dari kita Yang jadi soal itu adalah kita jauh dari Emmanuel Emmanuel itu senantiasa Allah memberkati kita semua Karena itu para sahabatku yang terkasih Begitu indahnya dalam perjalanan hidup ini Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Jalan bersama dengan Tuhan Itu berarti bahwa Kita itu tidak tinggal dalam kegelapan kita Karena Injil Yohanes itu ngomong tentang Terang dan gelap Kenapa Kristus datang? Nah alasan yang paling utama itu adalah Karena manusia suka sekali hidup dalam kegelapan Nah terang ini Yang sesungguhnya itu Sudah masuk ke dalam dunia Tapi seringkali Yang namanya dosa Biar juga sudah masuk sakramen topat Ya manusia jatuh dalam dosa yang sama Karena itu begitu indah sekali para sahabatku yang terkasih Bagaimana hari ini Di akhir tahun yang begitu indah ini Pengalaman Ya setiap orang punya pengalaman yang sangat spesial sekali Sangat khusus Karena itu Mother Teresa dia katakan Ada orang yang datang itu sebagai berkat Ada orang yang datang sebagai pelajaran Hidup ini adalah kita melihat berkat Tetapi juga kita melihat sebagai sebuah Itu pelajaran Pelajaran ya kegagalan di tahun kemarin Itu membawa kita kepada sebuah permenungan Bahwa masih ada waktu Dan waktu itu bukan waktu kita Waktu itu adalah waktu Tuhan sendiri Karena itu mari saudara dan saudariku yang terkasih Di akhir tahun ini Inkarnasi Emmanuel Natal itu Itu masih menyertai saya dan para sahabat Dan kerinduan kita saat ini adalah Kerinduan untuk berjalan dalam waktunya Tuhan Kairosnya Tuhan Dengan demikian Kronologi atau kronos itu Itu membantu kita Untuk mengalami secara langsung Waktu yang begitu indah yang Tuhan berikan Hidup ini adalah sebuah kesempatan Kesempatan untuk melihat segala sesuatu Bukan dalam pikiran saya dan para sahabat yang sangat terbatas Tetapi semuanya itu ada dalam rancangan Tuhan Karena itu apapun rancangan khususnya di tahun 2021 ini Serahkan semuanya kepada Tuhan Yakin dan percaya Kalau kita berjalan di waktunya Tuhan Maka itu menjadi sebuah berkat yang sangat istimewa Tangisan air mata inilah perjalanan Tetapi kita akan melihat langit biru Suka cita kalau kita berjalan dalam kasih Tuhan Dalam waktunya Tuhan Amin para sahabatku yang terkasih Teruslah melangkah Sabda Tuhan, sabda hidup Tuhan Yesus memberkati Bunda Maria Menestui Amin